Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video saya oke masih dalam pembahasan google suite pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah cara merubah nama akun di google suite ini, akun google suite ya atau akun belajar.id nah disini di keterangan di sebelah kanan atas ada tulisan google, ya seperti ini terus ini adalah nama saya Mulyono Mulyono, nah ini adalah nama default dari belajar.id, belum dirubah ya ini masih seperti ini, terus untuk fotonya itu belum ada, masih ada tulisan M, M itu berarti karakter pertama di nama saya nah sekarang saya berikan tutorial untuk merubah tulisan ini, Mulyono Mulyono ini menjadi Mulyono SPD ya terus untuk fotonya sudah saya siapkan untuk fotonya ini ya, di desktop sudah saya siapkan fotonya, nanti akan saya ganti menjadi foto ini ya nah sekarang cara merubahnya silahkan sekarang pastikan kita sudah masuk dulu ke email dari google suite ini atau akun belajar.id ya disini keterangannya adalah seperti ini, kalau misalkan disini kok munculnya akun yang lain, contohnya seperti ini ya, disini munculnya adalah Mulyono SPD at gmail.com ini berarti email pribadi, kalau misalkan seperti ini, itu berarti diganti dulu, diganti menjadi yang belakangnya adalah belajar.id yang ini ya nah ini sudah saya tampilkan ini yang belajar.id, ini berarti sudah benar, terus kemudian disini, di bagian bawahnya ada tulisan manage your google account nah ini yang di klik silahkan nanti untuk mengganti atau merename tulisan ini, silahkan di klik manage your google account, ya di klik saja oke, seperti ini nah nanti tampilannya seperti ini terus di sebelah kiri nanti ada beberapa menu, silahkan masuk ke bagian personal info silahkan di klik ya nah disini adalah tempat kita akan merubah, ada nama dan membuat atau mengupload foto kita supaya nanti tampil foto kitanya nah caranya, sekarang kita ubah fotonya dulu disini kan tulisannya atau munculnya adalah M, huruf M saja disini keterangannya atau munculnya adalah huruf M saja sekarang kita ganti menjadi foto kita ya nah caranya tinggal di klik saja di bagian sini di klik nah nanti muncul select profile photo tinggal di upload saja nah saya sudah menyiapkan tadi di bagian folder desktop ya nanti saya browse ke desktop silahkan upload foto terus select a photo from your computer silahkan di klik nanti akan membuka browse disini silahkan dipilih bagian desktop terus kemudian pilih fotonya file fotonya ini saya ganti seperti ini terus kemudian dipilih open kita tunggu sampai uploadingnya disini selesai uploadnya selesai nah seperti ini ini kalau misalkan kurang pas silahkan bisa digeser-geser ini ya seperti ini digeser-geser ataupun kalau misalkan terlalu kecil kita bisa perbesar kita bisa perbesar ditarik saja digeser kita posisikan supaya pas atau mungkin posisi disini arahnya salah kita bisa putar disini nah seperti ini bisa putar ke kanan ke kiri seperti ini dan seterusnya kalau misalkan posisinya salah nah kalau misalkan kurang kanan kurang kiri kurang atas kurang bawah tinggal digeser-geser saja seperti ini ya saya posisikan supaya pas menjadi seperti ini kira-kira ya nah ini seperti ini sudah pas kalau sudah pas itu silahkan di klik set as profile photo yang ini yang warnanya biru silahkan di klik maka otomatis nanti profilnya akan berubah menjadi seperti ini yang kita setting nah seperti ini ya ini sudah muncul ada foto profilnya nanti di bagian sini juga muncul sekarang kita coba refresh saja reload ya nah seperti ini sudah ganti ya jadi foto profilnya sudah ganti sudah berhasil nah sekarang cara mengganti nama saya disini tulisannya adalah Mulyono Mulyono nah sekarang saya ganti menjadi Mulyono spasi SPD nah caranya tadi masuk ke gold account yang tadi yang ini disini kan sudah ganti foto ya tadi ya nah sekarang ganti namanya disini name name nya adalah Mulyono spasi Mulyono ini seperti ini ya sebelumnya dari kemendipunya sudah settingannya seperti ini sekarang saya ganti menjadi Mulyono terus spasi SPD nah tadi sebelumnya kan disini seperti ini ya kita klik nanti masuk kesini suruh memasukkan password silahkan di next saja atau masukkan passwordnya dulu terus pilih next nah sekarang tinggal ganti namanya nah disini ya nah ternyata disini untuk Google Suite ini tidak mengizinkan saya atau penggunanya untuk mengganti nama ya ini biarkan saja berarti ini berarti memang tidak bisa diganti nanti mungkin untuk menggantinya itu di bagian aplikasinya contohnya Google Classroom nanti kita bisa setting namanya disana untuk akun Google nya ini tidak bisa diganti ya berarti ini di cancel saja kita back saja ya seperti itu terus kemudian di bawahnya ada gender nah disini gender itu belum disetting kita coba setting saja supaya benar ya disini pakainya yang male atau laki-laki kalau sudah di back saja langsung selesai otomatis simpan ya ya oke kira-kira seperti itu untuk tutorial kali ini yaitu untuk mengganti nama profile dan untuk mengganti nama profile sebenarnya tadi langkah-langkahnya sudah benar cuma di akun Google ini ya Google Suite ini atau akun belajar.id tidak mengizinkan kita untuk mengganti nama atau name di bagian ini disini ya paling gendernya saja untuk password berarti sudah diganti kemarin ya pas kita aktifasi nah untuk yang lain biarkan saja berarti cuma profilnya saja oke untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya seperti sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih